Halo guys, di video kali ini Anda bakalan ngasih tau sebenernya ikan diskus itu bisa gak sih disatukan dengan ikan arowana atau ikan arowana bisa gak sih disatukan dengan ikan diskus, perlu kita tau kan ikan arowana itu kan sifatnya predator, galak, ikan makan ikan dan juga pokoknya kan sifatnya teritorial, pokoknya ikan makan ikan ya ikan sifatnya predator lah gitu kalau sedangkan ikan diskus kan ikannya yang cantik, warna yang cantik, bentuknya yang lucu, yang mewah dan juga makannya kan diaksikan di cacik buku ataupun burger tapi bukan burger yang ada di restoran ya, tapi ini burger yang terbuat dari hati sapi guys oke, tapi sebelum dimulai videonya jangan lupa ya guys di subscribe oke guys, di video kali ini Anda bakalan ngasih tau sebenernya bisa gak sih ikan diskus itu disatukan dengan ikan arowana atau ikan arowana bisa gak sih disatukan dengan ikan diskus jawaban aneh itu bisa, tapi kalian harus ketahui harus ada 5 tahap yang aneh kasih tau ya nah, yang pertama yaitu dalam segi jumlah guys kalau kita tau, ikan diskus itu kan pikunya ini kan teritorial tapi ketika ikan diskus ini udah digabungkan dengan ikan diskus yang lain bisa banyak-banyak beroporan, dia bisa menjadi suatu kompek kayak gitu jadi dia tuh gak berantem, tapi kalau ketika ikan diskus kalian cuma 2 ekor, 3 ekor itu bisa ambih harga ya, bisa saling menyerang satu sama lain dan gitu nah, kalau disini digabungkan dengan ikan arowana, aneh seara aneh, itu minimal 5 ekor ikan diskus nah, itu juga, tapi kenapa kok ketahuan kalian, kok akorium yang lebih belakang ikan diskus ini cuma 2 ya betul guys, cuma 2, dulunya itu ikan diskus aneh itu ada 6 ekor yang sampai kejual yang sisanya ini, 3 ekornya ini mati guys gitu, kayak tau lah biar ikan diskus itu susah-susah gampang guys, uniknya kayak gitu nah, jadi kalau kalian pengen menyatukan dengan ikan diskus, kalian perlu perhatiin dengan jumlah ikan diskus yang ada di tempat arowana kalian jangan sampai terlalu sedikit banget lah, misalkan 2 ekor, 3 ekor, kayak gitu nah, disini ambililahnya, walaupun 2 ekor, ikan diskus aneh ini masih aman banget gitu guys nah, yang kedua, yang kedua ini dalam segi ukuran guys ukuran ini sangat-sangat penting kalian harus pikirin ya guys ya karena, jangan sampai ikan arowana kalian ukuran 30 cm, ikan diskus kalian ukuran 1 inci atau 1,5 inci itu bisa bahaya banget buat ikan diskus kalian, bisa diserang karena kan kalau kita tahu, ikan predator arowana ini kan ikan makan ikan ya walaupun ikan hidup, pasti dia makan gitu kan gitu nah, kalian harus pertimbangin dalam segi ukuran karena dulu aneh, pernah beli ikan diskus blue diamond ukuran 1,5 inci itu dihantang dengan ikan arowana aneh-aneh disini guys gitu nah, yang kedua disini kalau dalam segi ukuran ini aneh saranin kalau misalkan arowana kalian ukuran 30 cm jadi, itu ikan diskus kalian minimal itu ukuran 3 inci guys atau 2,5 inci lebih itu gak ada masalah jadi jangan sampai 1 inci, 1,5 inci, 2 inci sebenernya sih 2 inci masih aman cuma aneh saranin sih, mending di ukuran 2,5 inci guys itu udah aman 2,5 inci lebih itu udah aman apalagi 3 inci lebih itu udah aman eh, 3 inci itu udah aman banget kalau seterusnya itu udah aman-aman banget lah gitu ya kalau dalam segi ukuran nah, yang ketiga ya itu dalam segi mental guys nah, kalau kita tau kan ya ikan itu kan ada mentalnya penakut mentalnya juga pemberani sama seperti manusia guys ada mentalnya penakut ada juga mentalnya pemberani kayak gitu nah, jarang ikan diskus juga sama nah, kalau disini menurutannya sih untung-untungan ya guys ya tapi kalau misalkan mentalnya kayak di apolimane ini juga di susan ini walaupun 2 ekor tapi mentalnya pada pemberani semua guys terus ikan red velvet aneh pun dihantem sama diskus red melon aneh sama ikan diskus golden aneh guys kayak gitu makanya sama disini ikan jisus aneh yang gua di akuari apa di akuari marwana aneh ini masih bertahan sampai sekarang ya sekarang kita udah ukuran 3 inci lebih deh kayak ikan jisus aneh kayak gitu guys nah, jadi yang ketiga ini mental kalian jadi kalau aneh aman banget itu kenapa aneh saranin untuk kubu berani lebih banyak takutnya salah satu dari diskus kalian itu mentalnya ada penakut 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 nah, jadi ketika si ikan jisus ini bergrombol jadi yang penakut itu bisa jadi pemberani ya gitu guys nah yang keempat disini yaitu dalam segi pakan maksudnya dalam segi pakan ini kalian harus utamakan dari si arwananya guys jangan sampai misalkan maksudnya dalam segi pakan gini ya guys ya misalkan kalian puasakan si arwana kalian ini disisus kalian ini dipuasakan gitu misalkan kalian bepergian kemana gitu beberapa hari nah aneh saranin kalau bepergian itu maksimal itu 3 hari guys gitu jangan sampai misalkan 4 hari 5 hari dan seterusnya kalau menurut aneh ya karena disini pengalaman aneh ikan jisus aneh dan arwan aneh yang di belakang ini ikan pari dan juga refefe dalam jangka 3 hari gitu masih aman lah gitu walaupun ya aneh udah takut-takut juga sih 3 hari gitu ya ikan penakut gabungin dengan ikan jisus dan juga yang lainnya takutnya dihantem gitu alhasil alhamdulillah nya masih aman sampai sekarang gitu jadi kalau misalkan dari segi pakan kalian harus pertimbangkan maksimal itu ya kalau pengalaman aneh itu 3 hari guys jangan sampai lebih misalkan 4 hari 5 hari 6 hari sampai seminggu pun menurut aneh jangan lagi gitu guys ya karena takutnya ikan jisus kalian dimakan dengan ikan arwana kalian gitu nah dalam segi yang kelima yaitu tempat akwari kalian jangan sampai misalkan ah gue pengen merah ikan jisus dan juga ikan arwana dan juga akwari kalian misalkan umuran 60 cm gitu kan ya nah kalian pengen disapukan gitu sedangkan ikan arwana kan bisa besar gitu ya ikan jisus kalian juga bisa besar gitu ikan jisus kan maksimal besar itu kan umuran 5-4 incian sampai 5 incian gitu jadi kan arwana kan sampai kalau diapun itu 70 cm gitu guys ya nah itu kalian harus pertimbangin juga ikan jisus juga teritorial arwana juga teritorial jadi misalkan slot si ikan arwana segini di atas nah ikan jisus kalian segini di bawah gitu ya kalau misalkan 4 ikan jisus kalian karena arwana kalian terlalu sempit itu dia bakalan gak nyaman apalagi ikan jisus gitu ya nah makanya jangan lupa ikan jisus karena tempat itu bisa stress gitu karena ikan jisus itu rentang lah terhadap stress gitu misalkan tempatnya kekecilan bisa stress gak mau makan hal hasil bad food kurus meninggal laki gitu dan juga bisa akibat stress karena dihajar sama ikan jisus yang lain atau ikan yang lain itu juga bisa stress atau bisa stress karena makanan juga kayak gitu pokoknya kalian harus pertimbangin juga dari tempatnya jadi tempatnya kalau menurut aneh kalau kalian pengen diadaikan jisus dan arwana itu menurut aneh sih yang benar-benar aman gitu ya yang pokoknya menurut aneh ya menurut aneh sendiri itu minimal ini atau menurut aneh ini guys gitu ukuran 150 cm x 60 cm x 70 cm jadi kelihatannya juga gak pernah ikan jisus ini bisa kemana-mana ikan arwana kalian juga bisa kemana-mana jadi tempat dari tauriannya juga dia bisa terjaga gitu jadi itu guys jadi ada 5 tahap yang aneh kalian tahu disini oke oke guys sekian video aneh kali ini mengenai sebenarnya bisa gak sih ikan jisus itu disatukan ikan arwana atau ikan arwana bisa gak sih disatukan dengan ikan jisus udah tahu kan jawabannya apa dan juga kalian harus terhatiin 5 tahap itu jangan tapi dilewatkan guys karena itu bisa menyebabkan ikan jisus kalian stress ataupun dimakan dengan ikan arwana kalian kalau kalian belum paham mengenai tentang konten ini kalian bisa tulis di komentar dan jangan lupa di like share dan juga jangan lupa di subscribe dan jangan lupa guys ditekan tombol loncengnya biar kalau ada video bari mengenai video-video aneh yang ada di konten aneh ini kalian bisa tahu dari notifikasi kalian kayak gitu oke allih